Halo, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Jangan lupa untuk kalian yang baru gabung untuk di klik tombol subscribe dan juga dibantu untuk di klik tombol like nya ya Terima kasih Untuk di kesempatan hari ini, aku akan membagikan resep yaitu kebab mini Hanya dengan 3 bahan, disini ada selada, kemudian ada smoked beef, aku pakai mereknya vitalia Kemudian disini juga ada untuk kulit lumpianya ya Disini juga ada saus pedas dan juga ada mayonnaise Untuk saus dan mayonnaisenya, aku pakai merek mcluis ya Langsung aja untuk ke cara pembuatan Dan ini langsung aja aku potong kecil-kecil untuk smoked beefnya ya Ini sudah aku goreng, tapi tidak terlalu garing Agar nanti tidak merobek dari kulit lumpia itu Langsung kita potong kecil-kecil atau kita potong sesuai selera ya Dan ini langsung aja kita setting ke dalam kulit lumpianya Ini sudah aku siapkan kulit lumpia ya Kita masukkan untuk smoked beefnya di kira-kira aja Pokoknya kita atur di sepanjang kulit lumpianya ya Kurang lebih seperti ini Seperti tukang-tukang kebab biasanya Setelah itu bisa kita tambahkan sayuran, kita pakaikan selada ya Seladanya kita potong-potong bisa atau kita ambil tipis-tipis aja kayak gini Setelah itu aku berikan mayonis di atasnya Juga ditambahkan saus sambal Kemudian kita gulung ya Kita gulung seperti cara melipat risol Aku gulungnya seperti ini Kemudian disini aku udah ada 2 sendok makan tepung terigu Ditambah dengan 1 sendok makan air Jadi ini berguna untuk lemnya ya Kita lem seperti ini Fungsinya agar nanti ketika digoreng Adonannya tidak keluar Setelah seperti ini Sudah siap kita goreng Kita kerjakan semuanya dulu ya Dan ini dia untuk hasilnya Sudah jadi seperti ini Sudah siap kita goreng Mari kita goreng Dan disini sudah aku panaskan untuk teflonnya Kemudian juga sudah aku siapkan untuk kebab mininya ya Oh ya untuk harga jual kebab mini ini Bisa dijual di harga 2000 rupiah Dan ini tuh menguntungkan banget Bisa sampai 100% Selagi kita nunggu minyaknya panas Boleh minta tolong untuk dibantu Klik tombol subscribe Dan juga tombol like-nya ya Terima kasih Setelah minyaknya agak panas Kita pakai minyaknya sedikit aja ya Kemudian kita masukkan untuk kebab mininya Jangan gunakan minyak terlalu banyak Karena nanti akan menyerap ke dalam kulit Kemudian kita goreng hingga warnanya kecoklatan Tidak usah terlalu garing juga ya Karena untuk tekstur kebabnya kan juga Agak sedikit lembek ya Untuk kulit aslinya Jadi kita gak mau terlalu garing disini Setelah seperti ini Bisa langsung kita angkat Dan ini dia Untuk hasil kebab mini kita hari ini Harganya ekonomis Harga jualnya juga ekonomis Dan masuk untuk segala usia anak kecil Karena Kalau anak-anak di sekitar aku itu Jajahnya cuma 1000-2000 rupiah Dan ini sangat cocok Untuk mereka dan juga Auto lari setiap harinya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan juga like-nya ya Semoga video ini bermanfaat Jika kalian ingin request Untuk resep masakan lainnya Bisa ketik di kolom komentar Terima kasih semuanya Assalamualaikum